Pemirsa saat ditemui wartawan tadi malam, mantan ketua BPK dan mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo mengaku siap menjalani proses hukum di KPK. Pak, Bapak yakin kita bersama nggak Pak? Bukan. Kita sebagai warganisa wajib mengikuti mekanisme penerakan hukum yang akan dilakukan oleh aparat penerakan hukum. Itu aja ya. Kasusnya sendiri apa ya Pak? Bagaimana? Kasusnya sendiri apa ya Pak? Masih seputar biasa ya Pak? Nanti aja. Nanti setelah kami. Itu aja. Bapak ada pihak lain yang menyebabkan Bapak atau gimana? Pokoknya kami sebagai warganegara wajib mengikuti mekanisme penerakan hukum yang akan dilakukan oleh aparat penerakan hukum. Saya sebagai warganegara wajib. Oke? Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga selesai Pak. Kita akan kembali berdiskusi dengan Bang Johan Budi, jurubicara KPK melalui sambung telepon. Bang Johan menurut Pak Sasmito Hadinegorod, kayaknya KPK ada tebang pilih. Karena pada tahun yang sama ketika kasus BCA mengajukan keberatan NPL, itu sebelumnya Bang Mandiri juga mengajukan hal yang sama. Komentar Anda Bang Johan? Jadi gini, setiap laporan tentu harus melalui proses telah A kalau di KPK. Jadi kesimpulan apakah ada dugaan tidak pidana korupsi atau tidak, tentu berdasarkan hasil telah A itu. Saya tidak tahu yang disampaikan oleh Pak Sasmito itu setelah dilakukan telah A, apa ada dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Tentu yang tahu adalah tim yang melakukan telah A terhadap itu ya. Tapi yang pasti dalam kasus Bang Johan dan Dijian Pajak waktu itu, proses telah A juga dilakukan. Dan kemudian disimpulkan bahwa ditemukan doa bukti yang cukup, yang kemudian pekan lalu ada gelar pengarah yang berkaitan dengan proses itu. Dan akhirnya penyidik dan pilihan KPK menyimpulkan juga mencukupi, yang itu dengan doa bukti yang cukup. Akhirnya dinaikkanlah kasus ini ke proses penyidikan. Lalu disampaikan dengan tersangka HP. Bang Johan, kenapa penggeledahan terhadap BCA batal dilaksanakan hari ini? Saya kira tidak batal ya. Dari awal KPK kan tidak menyampaikan ada penggeledahan, memang tidak ada penggeledahan. Akan dilakukan juga nanti atau bagaimana? Sampai hari ini belum ada untuk menggeledah buang BCA. Jadi melalui berita satu juga saya sampaikan, jadi tidak ada itu penggeledahan. Belum dianggap perlu untuk sekarang ini? Saya kira penyidiklah yang tahu mana yang perlu digeledah atau tidak. Sebaik tidak sampai hari ini tidak ada penggeledahan yang berkaitan dengan... Lalu Bang Johan, kapan Hadi Purnomo akan ditahan oleh KPK? Kalau soal penahanan, tentu penyidik ya yang punya kewenangan. Dan proses yang biasa dilakukan oleh KPK setelah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Itu biasanya yang dilakukan adalah pemeriksaan saksi. Dalam waktu dekat saya kira yang akan dilakukan pemeriksaan adalah saksi-saksi. Baru kemudian tersangka dan kemudian mungkin baru nanti ada penahanan. Ini tentu penyidik ya yang punya kewenangan dan yang tahu apakah perlu ditahan. Baik Bang Johan, artinya ini adalah langkah awal dari proses yang amat panjang yang akan dilalui oleh penyidik KPK dan juga Hadi Purnomo ya. Bang Johan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Bang Johan. Mas Asmito, bagaimana respon Anda tadi? Saya melihat dalam hal ini KPK sampai dengan tahap ini mengungkap masalah kasus skandal pajak yang mengkait dengan Direktur Jenderal Pajak. Ini luar biasa. Kenapa? Di tembak duluan kelihatan Direktur Jenderal Pajak yang paling senior. Penggantinya Direktur Jenderal Pajak Dermin Nasution itu dalam kasus Gayus Tambunan itu dinyatakan oleh Profesor Bagirmanan bahwa keberatan pajak PT Sore Alam Tunggal Sidoarjo yang hanya 560 juta. Itu diberikan persetujuan yang tanda tangan adalah Dirjen Pajak Dermin Nasution. Dirjennya langsung. Ya, secara hukum yang tanda tangan itulah yang menganggung segala macam akibat keputusannya. Ironisnya, di dalam kasus Gayus Tambunan, Gayus sebagai pemeriksa sampai dengan Direkturnya Bambang Sumiarsho masuk penjara. Dirjennya? Dirjennya leha-leha malah dinaikkan jadi Gubernur Bank Indonesia. Ini ironis. Karena apa? Tidak konsisten. Mungkin bukan tidak, tapi belum. Nah, kalau Anda mengatakan belum, walau alam biasa. Yang bisa jawab nanti KPK. Tapi kalau jumlahnya tadi berapa, Pak Sasmito? Yang Gayus itu? Yang Gayus itu. Ini jangan bicara jumlah 560 juta. Kalau ini kan 375 miliar potensi kerugian. Kita bilang yang Bank Mandiri potensi kerugiannya 2,2 triliun. Ini sudah saya ungkapkan di majalah Garda. Dan semua ini, kalau dilihat, besaran, itu lebih parah lagi. Dalam kasus pajak, itu 2010 misalnya saja. Pada periode Sri Mulyani Menteri Keuangan juga, sebelum dia pindah ke Bank Dunia. Itu terjadilah yang namanya peristiwa pemberian, restitusi pajak. Terbesar dalam sejarah perpajakan. Itu 40 triliun. Di mana 40 triliun itu yang 26 triliun adalah restitusi PPN. Nah, bedanya dengan kasus yang sekarang. Dikaitkan dengan di Pernomo sekarang misalnya. Atau Gayus dan lain-lainnya. Itu adalah gratifikasi yang dia terima dari WP. Jadi, uang itu belum masuk ke kas negara. Tapi, kalau seperti kasus restitusi pajak yang patut diduga fiktif. Itu uang sudah masuk ke kas negara, dibobol, dikeluarkan lagi. Jadi, itu lebih parah. Sebentar, Pak Sasmitop. Menurut Anda, Hadi Pernomo itu melakukan korupsi karena menerima sesuatu atas imbalan, atas yang dilakukannya karena jabatannya. Atau korupsi kena penyalahgunan pemenang, sehingga menyebabkan pihak lain mendapatkan keuntungan dari... Saya, dalam konteks ini ya, ini sudah ranahnya penegak hukum. Betul. Ya, tapi dalam kaitan dengan kebiasaan. Kebiasaan apa? Para pegawai pajak yang ditangkap KPK dan sampai dengan kasusnya Gayus yang paling marak, rame. Dan dalam hal ini kita melihat yang bahasim, segala macam. Itu rata-rata adalah mereka menerima gratifikasi untuk meringankan keberatan pajak. Jadi yang bersangkutan langsung menerima gratifikasi dari wajib pajak ya? Kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks yang seperti ini, kalau nanti itu KPK membuktikan, berarti dalam kasus yang terkait dengan mantan dirjen pajak HP ini, pemberinya pun pasti ada kan? Nah, kalau dalam kaitan misalnya, kasus impor daging 1 miliar, kasus harta timur daya 3 miliar, Bupati Buol, pemberinya pun akhirnya diseret ke menja hijau. Nah, dalam hal inilah yang harusnya KPK harus konsisten. Nanti kalau sudah terbuksi apakah wajib pajak itu memberi, dia juga kena kan? Jangan sampai seperti kasus Gayus. Jadi kasus Gayus ini dari pemeriksa sampai dengan direktur, seorang mantan ketua mahkamah agung, ketua mahkamah agung itu, Profesor Dr. Bakir Manan dengan alih hukum, menyatakan bahwa kalau Darmin Lasetion tidak tanda tangan, pidana PT Soyang Tunggal itu tidak terjadi. Sehingga harusnya, kalau Pak Darmin tidak dipidanakan, harusnya Darmin sampai dengan direkturnya Bambang Sumiasa, ya harus dibebaskan. Itu namanya konsisten. Kita juga telah terhubung dengan Pak Fuad Bawazir, yang saat ini berada di kawasan SCBD. Pak Fuad Bawazir juga sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan juga Menteri Keuangan. Ini adalah pejabat senior kita. Pak Fuad, terima kasih bergabung bersama kami. Ya, terima kasih sama-sama. Pak Fuad, dari kacamata Anda, apakah memang seorang Hadi Purnomo dianggap melakukan pelanggaran korupsi karena kewenangannya? Kalau soal korupsi tentu saya tidak tahu, karena itu nanti mungkin kekurangannya KPK ataupun pengadilan ya, sampai korupsi yang saya lihat itu adalah kasusnya aja. Kalau dari diri Jenderal Pajak itu mempunyai kewenangan, kalau orang mengajukan keberatan, dia bisa memutuskan menolak, mengabulkan gitu ya, terhadap keberatan itu. Nah, dalam hal ini, kalau keputusannya itu dianggap menyalahi aturan, itu yang saya pahami dari penjelasan di KPK, karena keputusan atau kewenangan yang ada padanya untuk menolak atau mengabulkan, mengabulkan sebagian, atau menolak sebagian dan sebagainya itu, sesuai dengan aturan main yang ada, tentunya akan bisa dipertahankan dan tidak akan menjadi masalah. Nah, yang dianggap oleh berlaku sekarang ini oleh KPK adalah, kewenangan itu ada penyalahgunaan, yaitu dia sesuai dengan aturan main yang ada, itu yang ada. Aturan main yang ada itu adalah menyangkut masalah, bagaimanakah, ya? Kalau misalnya seorang dirjen pajak, memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan, itu kan hak yang melekat pada jabatan seorang dirjen, kan? Iya, betul. Nah, artinya direktur di bawahnya itu tidak berhak memutuskan. Tidak. Yang memutuskan itu dirjen. Masalahnya itu begini, jadi yang pertama berwenang memutuskan pada tahapan pertama atau tingkat pertama adalah kepala kantor pelayanan pajak. Itu dia, kebetulan ada tim pemeriksa yang membuatkan analisa, kemudian berakhir kepada keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Itu berhak membuat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Bukan si pemeriksaannya. Pemeriksa memberikan telahan, masukan, dan sebagainya. Kalau wajib pajaknya keberatan, dia ngajuin kepada dirjen. Nah, dirjen biasanya sebelum memutuskan, dia minta telah kepada direkturnya. Telah ini bisa ditolak oleh dirjen, bisa diterima, bisa dipakai, bisa tidak. Tidak umumnya, telah ini biasanya ya hampir pastilah umumnya itu sejalan. Kalau sepanjang itu menggunakan rujukan-rujukan yang ada. Yaitu ini keputusan pada tingkat bawahan tadi, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak bisa diterima atau dipertahankan maksudnya atau tidak, tergantung kepada rujukan-rujukan yang dipakai. Dalam hal itu, telah hanya itu mengatakan bahwa apa yang telah diputuskan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, yaitu berikan hasil tim pemeriksa pajak itu, sudah sesuai dengan aturan main. Karena itu perlu dipertahankan. Dengan kata lain, rekomendasi direkturnya itu mengatakan keberatan ini ditolak. Semestinya ditolak seluruhnya. Tapi kan keputusan tetap sesuai undang-undang, keundangannya melekat pada dirinya. Dan dirinya berpendapat lain. Tentunya punya argumentasi-argumentasi sendiri kenapa membatalkan keputusan bawahannya atau mengapa menolak telahan dari direkturnya. Kalau ini dia bisa pertahankan penjelasan itu kenapa saya menyimpang ini, misalnya ada pertimbangan-pertimbangan apapun juga, yang kita belum pernah dengar sekarang ini dari yang bersangkutan kita. adalah bahwa ini karena melanggar ini, ini, ini. Ya kan? Ya. Baik, Pak Fuad, kita akan lanjutkan di... Kalau normal, nggak mungkin akan jadi perkara, nggak mungkin akan jadi kasus. Baik. Baik, Pak Fuad, kita beri dulu, kita akan lanjutkan kembali di sesuatu kita di sekumen berikutnya. Pemisah kami segera kembali sesaat lagi.